Sedara kami lanjutkan breaking news kami dan sekarang kita menuju ke Mabes TNI Angkatan Laut di Cilangkap berkaitan dengan adanya Sertijab Kasal yang lama, Yudum Margono kepada Kasal yang baru, Laksamana Muhammad Ali. Kita ikuti, sebentar lagi Sertijab ini akan dilakukan. Terima kasih telah menonton! 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 Dan saya telah menonton! Menurut saya telah menonton! selamat menikmati bentok, bentok bang selamat menikmati ya saudara baru saja kita mengikuti inti acara dari sertijab atau serah terima jabatan kasal dari laksamana Yudho Margono kepada laksamana Muhammad Ali pergantian kepala staf angkatan laut ini terjadi karena kasal sebelumnya Yudho Margono diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu yang lalu sehingga kemudian ada pergantian jabatan kasal laksamana Madia Muhammad Ali diangkat menjadi kasal dan pangkatnya dinaikan menjadi laksamana Muhammad Ali dalam pelantikan yang berlangsung kemarin dan hari ini serah terima langsung diadakan di jajaran TNI Angkatan Laut di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta Timur tadi kita lihat laksamana Yudho Margono sudah memberikan matera TNI Angkatan Laut sebagai tanda sudah diserahkan jabatan kasal kepada laksamana Muhammad Ali kembali ke tempat hadirin dimohon berdiri Andika Bayangkar Terima kasih. Kepada Panji TNI Angkatan Laut, Jales Vefa Jayamahe. Kepada Panji TNI Angkatan Laut, Jales Vefa Jayamahe. Hormat senjata! Kepada Panji TNI Angkatan Laut, Jales Vefa Jayamahe. Panji TNI Angkatan Lang, Jeles Befa Jaya Mahe, meninggalkan lapangan upacara Sampai jumpa di video selanjutnya Yang belum lama ini diangkat menjadi Panglima TNI kepada Laksamana Muhammad Ali